Sebanyak 150 anggota TNI Kodim 1802 dan tim Satgas Kota Sorong melakukan kerja bakti membersihkan rumah sakit umum Kabupaten Sorong yang sudah diserahkan kepada pemerintah kota dan dijadikan sebagai rumah sakit darurat penanganan pasien COVID-19. Usai melaksanakan apel, anggota Kodim langsung membersihkan semua sisi rumah sakit dan disemprotkan disinfektan baik luar maupun dalam gedung rumah sakit sehingga dapat dipersiapkan mengantisipasi adanya PDP dan ODP COVID-19. Dan DIM 1802 Letkol Infantri Budiman mengatakan kapasitas rumah sakit darurat penanganan pasien COVID-19 ini cukup memadai. Nantinya ada beberapa ruangan yang difungsikan untuk penanganan pasien. Untuk kesiapan ini secepat mungkin kita siapkan karena alat pelengkapan masih proses untuk penyiapannya. Untuk penampungannya semaksimal kita bisa tampung. Tapi kita berharap seluruh warga jangan sampai ada yang ke sini. Ini kita antisipasi saja. Sementara direncanakan semua fasilitas akan dilengkapi untuk menyiapkan tenaga medis terampil untuk diperbantukan di rumah sakit darurat penanganan COVID-19.